Fredila Ayang Arianto yang hanyut di sungai Stail Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo pada Senin Siang akhirnya ditemukan oleh tim sargabungan dengan unsur TNI, Polri, Basarnas dan juga masyarakat pada Rabu pagi. Korban ditemukan 1,5 km dari lokasi korban hanyut terseret aliran sungai tersebut. Inilah video amatiri milik warga yang memperlihatkan tim sargabungan mengevakuasi jasad Fredila Ayang Arianto di sungai Stail Desa Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo pada Rabu pagi. Korban ditemukan 1,5 km dari titik awal hanyut atau di lokasi pencucian motor pada hari Senin kemarin. Kepala Pos Basarnas Banyuangi Wahyu Setia Budi menjelaskan, korban ditemukan oleh tim sargabungan dari unsur TNI, Polri, Basarnas dan juga masyarakat kurang lebih sekitar pukul 8 pagi. Korban ditemukan dalam kondisi mengapung di sebuah kedung atau kubangan aliran sungai dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Saat itu korban dievakuasi dengan alat seadanya lantaran kondisi sungai berarus besar dan juga bebatuan. Setelah ditemukan, korban kemudian dievakuasi yang selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga di Dusun Kerajan, Desa Purwoharjo, Kecamatan Purwoharjo dan operasi sargabungan ini dinyatakan ditutup serta tim sargabungan dikembalikan ke kesatuannya masing-masing. Untuk penemuannya sekitar pukul 07.50 tadi kita mendapat info dari warga setempat yang tergabung dari sargabungan tersebut terkait masalah penemuan korban. Untuk jarak, setiap penemuannya kurang lebih sekitar 1.5 meter dari titik lokasi kejadian. Tempatnya berada di sekitar 2 jauh, tempatnya desanya masih masuk, desa purwoharjo. Setelah ditemukan, kondisi sudah meninggal dunia. Setelah proses evakuasi yang kita langsung menyerahkan ke pihak keluarga. Dan Eka, CTV